Ya, sedari pukul 12 malam hingga pukul 12 siang tercatat ada 521 kendaraan yang diminta untuk putar balik oleh petugas. Tentunya penindakan untuk putar balik ini dikarenakan ratusan kendaraan yang ingin menuju wilayah ibu kota ini tidak memiliki surat izin keluar masuk. Dan Juno, sebenarnya kalau boleh saya sampaikan angka 521 ini tidak jauh berbeda dengan perolehan ataupun jumlah pelanggaran dalam dua hari terakhir. Kalau kita bicara data pada dua hari sebelumnya, yang kami himpun ataupun yang kami lihat dari informasi petugas di Kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek ini memperlihatkan bahwa di tanggal 1 Juni dalam retang waktu yang sama yakni 12 malam hingga 12 siang itu kurang lebih ada 522 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Kemudian di tanggal 2 Juni itu menaik, itu naik begitu ada peningkatan yakni di angka 720 angka ataupun kendaraan yang diminta untuk putar balik. Dan di hari ini kembali di angka ataupun menyentuh angka 500. Ini artinya sebenarnya ada fluktuatif gitu, naik turun jumlah pelanggaran meskipun memang menurut informasi dari ataupun prediksi dari Kementerian Perhubungan, arus balik, puncak arus balik di kendaraan yang dari wilayah luar Jabretabek menuju wilayah Jakarta itu kurang lebih ada ataupun jatuh pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Tapi kita melihat sendiri bahwa di Kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek ini terlihat angkanya naik dan turun. Tapi kalau kita bicara angka secara akumulatif di 20 titik pemeriksaan pemberlakuan SIKM ini menurut informasi ataupun mengacu pada informasi yang disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebutkan sebenarnya ada penurunan 13 persen. Kalau tanggal 1 Juni akumulatif di 20 titik pemeriksaan tersebut ada sekitar ataupun lebih dari 2.000 jumlah pelanggaran tapi di tanggal 2 Juni itu turun menjadi 1.200 pelanggaran yang terjadi di 20 titik pemeriksaan ataupun pemberlakuan SIKM ini. Ini artinya sebenarnya ada penurunan yang terjadi namun kalau di tol Kilometer 47 sendiri masih fluktuatif begitu. Kira-kira sebenarnya sampai kapan pemeriksaan ini akan diberlakukan kalau kita bersandar pada informasi yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu pemeriksaan di Kilometer 47 ini akan sampai 7 Juni mendatang. Tapi kalau boleh dirincikan lebih lanjut, pemberlakuan SIKM ini tidak diberhentikan total begitu. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan memang kalau untuk di titik-titik tertentu itu hanya sampai tanggal 7 Juni. Namun kalau untuk perbatasan wilayah Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi itu nantinya akan terus diberlakukan begitu. Sehingga memang pemeriksaan ataupun wilayah nantinya setelah tanggal 7 Juni wilayah pemeriksaan SIKM ini memang akan dipersempit tapi tentunya kita berharap ini tidak menjadi kelonggaran ataupun memberikan kelonggaran begitu bagi para kendaraan yang ingin masuk ke wilayah ibu kota tanpa urgensi tertentu. Baik, terima kasih rekan Diana Valencia terkait dengan penyekatan arus balik menuju DKI Jakarta di kawasan Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat.